Persebaya Surabaya resmi mendapatkan tanda tangan pemain Persija Jakarta, Salman Al-Farid. Dia akan mengisi sektor bek kiri tim Kota Pahlawan setelah kepergian Reva Adi Utama dan Frank Sokoy. Menurut informasi beredar, Salman Al-Farid sebenarnya masih memiliki kontrak jangka panjang dengan Persija. Bahkan, kerjasama keduanya baru akan berakhir tahun depan. Namun, setelah kedua belah pihak berkomunikasi, tim Macan Kemayoran bersedia melepasnya. Sehingga, Persebaya langsung bisa memperkenalkan bek 20 tahun tersebut. Intinya gini, dengan manajemen Persija sudah clear, jadi surat keluarnya sudah keluar, kata manajer Persebaya. Yaya Al-Katiri kepada Bola.net, Jumat 22 April 2022, jadi kami sepakat untuk mengambil Salman. Dan itu bukan pinjaman, tegas mantan pelatih Persik ke diri tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Persebaya juga langsung mengikat jebolan Garuda Select tersebut dengan durasi 2 tahun.